Anda masih bersama saya, Dinda Rizkyan Adi, seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia menggeruduk kantor dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di Jalan Cianjur, Kota Bandung, Kami Siang. Aksi masa tersebut guna mendukung Pemkot Bandung dalam menindak tegal sejumlah bangunan yang diduga menyalahi izin. Banyaknya bangunan yang diduga menyalahi izin di Kota Bandung menimbulkan keprihatinan sejumlah elemen masyarakat. Kami Siang, ratusan anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia menggeruduk kantor dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung di Jalan Cianjur. Masa berunjuk rasa mendukung Pemkot Bandung bertindak tegas dalam menertibkan sejumlah bangunan yang menyalahi izin. Sementara, ini aturan dibuat, disahkan oleh Dewan, dilangan oleh pemerintah. Masa menilai, Pemkot Bandung kurang serius dalam menertibkan bangunan yang menyalahi izin karena banyak ditunggangi kepentingan sejumlah kelompok tertentu. Distaru adalah untuk menyampaikan dukungan. Dukungan dalam artian bahwa pihak pemerintah khususnya Distaru dan perizinan jangan pernah takut atas intervensi dari siapapun apabila akan melakukan eksekusi berupa penyegelan dan pemerintian kegiatan pembangunan. Kenapa? Karena salah satu contoh adalah bahwa kami banyak melaporkan-melaporkan pembangunan-pembangunan yang tidak berizin. Selain daripada pembangunan tidak berizin, banyak hotel-hotel yang menyalahi aturan. Di dalam perizinan untuk Wisma ternyata dipakai untuk kode. Kita sudah laporkan, tetapi sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan. Masa pun berharap Dinas Tataruang dan Cipta Karya Pemkot Bandung berani bertindak tegas terhadap sejumlah bangunan yang menyalahi izin. Selain menimbulkan pembangunan yang tidak merata, penyalahan izin pun dapat mengakibatkan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV